Halo Assalamualaikum, selamat pagi Ini aktivitas masing-masing ya Ini ngecek kaki-kaki yang kemarin pulang sampai BPD, tingkahnya kena Terus itu punya EMA SA segera Posisi sekarang di Bali orangnya ya Upgrade pengabian yang awalnya tak pakein Kimcil Punya EMA NET, apa? Kimco Nah ini, tapi udah tak beratin sih Awalnya pake Kimco, udah diberatin Kita pake busel luar Ini Kimco diberatin Diupgrade ke punya SIP Nah ini SIP-nya yang DC ya Ini udah kepasang Ini nyari derajatnya aja Topnya disini Nanti biar di dial sama aduki Udah tau Oh ini kan topnya disini Disini topnya Sorry ubah-ubah terus ngamerannya Jadi topnya itu disini Nanti kita tinggal geser berapa derajat Ini anak Ini anak Anak garis-garisnya ya Anak garis-garisnya Ready Out-out No Oke udah Ini Pengabian ini Tetap buku panduan ada Ini Ini pirantinya Tinggal pasang-pasang Oke Kita coba sku Nanti dilanjut Kalau udah kepasang Udah nyala Jadi Motor ini tuh Speknya Malosi Bloknya Kerakannya Matuseli Udah lama buanget ya Dulu pernah hambrol ini Karena Kerakannya Sebeginannya Yang pake Fish Air itu Stangnya gak kuat Jadi remuk Nah ini tak kasih Tak kasih tau Ada Foto-fotonya Yang dulu pernah hambrol Terus Ini Makanya Kor 19 Biar dipasang dulu Dan Nanti hasilnya Gimana Kenapoti Replika Kuatrinia Ini bikinan bengkel Itok-itok Kuatrinia Alhamdulillah Enak Tetap Oke Nanti disambung lagi Dilanjut Video selanjutnya Itu masih Pada Ngerakit-ngerakit Bodi Axel Yang habis Dicet Tuh Lost Lost Oke Lost Oke Biarakas 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 Yang dul Lanjut Ngerjain Ngerjain dulu Nanti Kalau sudah Selesai Disambung lagi Oke Oke Nah Yes Kempasang Segini Topnya Nanti Dirasain Ini pasnya Topnya Segini Nanti dirasain Kalau menternya Terlalu Maju Terlalu cepat Atau terlalu lambat Nanti biar Dikeser lagi Tuh Ini Koil Sama regulator Terlalu Masang Oke Ini Baru Papa Oke Ini Di update Update Awalnya Pakai BRT Si Binawa Tracing Tim Ini BRT Binawa Tracing Tim Teman Penang Penang Tapi kan Namanya Pengen Upgrade Kan Yoh Masem-masem Ini Ini Regulatory Pakai SIP Sebelumnya Pakai Ini Indonesia Pakai Itu Oke Dipasang-pasang Dulu Lanjut Masuk Saman Besong Besong Apa Jolci Masih Vivo Kenapa ya Sampung Sampung Lagi Besaman Intarasinya Udah Kepasang Ngeset Ngeset Nanti Keprok Nya Udah Disini Ya Nanti Ngerapak Ngerapak Gospolasi Bakar Gospolasi Ovo Nanti Carbonya Dibongkar Agar Jaluri Lur Upgrade Pengapian Dari Gamecil Ke SIP Sepun Oke Ya Lanjut Lagi Moring Moring Nang Duri Oke Ini Sudah Masang Topnya Disini Ini Topnya Nah Ini Topnya Ini Tinggal Masang Kipas Upgrade Nanti Tinggal Tunggu Nyalanya Apa Ya Kalau Sekarang Masang Pengapian SIP Itu Nggak Ada Istimewa Kalau Dulu Mungkin Lima Tahun Sebelum Ini Wah Banget Gitu Loh Loh SIP Wah Banget Sekarang Ya Biasa Soalnya Sekarang Sudah Mampu Recon Orang Sekarang Sudah Lebih dari Cukup Lah Jadi Kalau PNPTX Ini Nah Di Upgrade Kita Kok Iman Kecuali Yang Punya Aliran Original Itu Beda Lagi Jadi Kalau Menurut Saya Biasa Saja Karena Saya Sering Ngadepin Hal Seperti Ini Tapi Mungkin Buat Teman Awam Yang Yang Emang Sudah Tahu Tapi Belum Pernah Masang Kan Ya Juga Wah Gitu Sebenarnya Kalau Kita Nabung Sino Lima Ngew Satus Dino Cukup Setelah Tidak Sampai Satu Tahun Itu Buat Beli Pengapian Pun Mampu Gitu 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 Harga Paling Sekitar Lima Satus 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 Satu 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 Itu Jadi Teman Teman Disini Yang Rata Rata Upgrade Rata 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 Senang Nabung Gitu Satu Orang Senang Nabung Emang Luruh Nih Emang Di Duit Emang Celeng Akeh Gitu Jadi Bukan Sultan Sultan Enggak Itu Ya Teman Teman Jadi Masalah Upgrade Upgrade Montor Small Frame Itu Tergantung Selera Jadi Jujil Kok Mung Ini Mung Ini Itu Tidak Bisa Semua Itu Ada Patron Sendiri Mau Upgrade Bikinan Mau Upgrade Imporan Kan Bebas Itu Ya Oke Nanti Dilanjut Nyalanya Ben Sito Si Ante GAS 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 nah untuk dari sistem pengapian udah ya dan tinggal untuk sistem kelistrikanya awalnya half wave kita rubah ke full wave semua selamat menikmati ini SIP PON 19 atau pengisian keluar tinggal merubah dalut taklar besti besti udah dikondisikan ya ini akhirnya pakai DC tinggal masang haki hakinya pakai yang 5 ampere biar masih bisa masuk bagasi ini udah semua tadi ada perubahan dikit disaklar yang kalanya dirubah dikit nanti kalau pengen jelas tak fotoin tak video ini nah ini ada perubahan dikit disini jadi saklarnya jadinya mencet ya enggak narik ya ini kabel-kabelnya simpel pada yang dipotong oke gitu aja nanti kalau pengen lebih jelas nanya langsung aja saya ada skema nya ini udah dirapikan dok tinggal rata-rata pasang pasang oh akhirnya biar dipasang dulu tak kalah on of e-fungsi nanti nanti mau jarak ini Kak karena kondisinya lagi soh biar dibeliin oke tinggal nunggu nyalanya oke urop udah nyala ya sehingga besok nyeting karbu masih gak enak ya penyesuaian di pengapian ya harus dilanjut besok untung untuk bagian perkarbonya ya oke gitu aja bahku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe untuk upgrade pengapian SIP selamat menikmati selamat menikmati